selamat pagi, salam sejahtera terima kasih kena bersama dengan saya lagi di Naziling Unity Channel hari ini kita cerita tentang perkara yang paling trending di Malaysia apabila ambulans ditahan oleh polis yang dikatakan telah bertembung dengan konvoy perdana menteri di Johor kita tengok dulu rakaman ini baru kita berikan reaksi kita sama-sama sekiranya kita perhatikan di dalam rakaman video ini kita dapat melihat ada dua orang pegawai keselamatan jalan raya atau polis trafik yang mengawal lalu lintas ini dan kita juga dapat mendengar siren daripada ambulans itu yang begitu kuat dan seakan-akan beliau atau imbat ambulans itu meminta kebenaran untuk melaluinya dan satu ketika ambulans ini seperti melanggar arahan polis trafik ini kalau kamu lihat tangan polis trafik itu memberi amaran jangan dulu tunggu dulu ada satu lagi katanya atau kita boleh melihat polis trafik itu seperti menahan ambulans ini untuk tidak lalu namun ambulans itu kelihatan seperti tidak mengikut arahan daripada polis trafik itu dan ini mungkin menunjukkan ambulans ini membawa pesakit yang mungkin perlu perhatian dengan dan segera insiden ini yang paling penting kita perhatikan bersama-sama apa yang berlaku di sini polis trafik itu memberi arahan untuk tunggu tunggu dan tunggu tetapi tengok kelihatan tangan trafik itu memberhentikan tapi diterus jalan di Malaysia ini bukan perkara kali pertama ambulans atau ambulance ditahan oleh polis karena bertembung ataupun memberi laluan kepada rombongan VIP dalam kejadian terkini ini di dalam Malaysia kini telah diberikan penjelasan daripada sumber bahwa polis telah menahan ambulans untuk mengelak bertembung konvoy perdana menteri sehinggakan di dalam komen-komen yang trending di tweet sekarang ada yang mengatakan bahwa konvoy lebih penting daripada nyawa sebenarnya apa yang berlaku apa yang berlaku harus kita ketahui sebelum Anda tinggalkan komen rekaman video yang memaparkan polis trafik menahan sebuah ambulance bagi memberi laluan untuk konvoy masuk ke jalan utama di Johor Bahru Tular di media sosial baru-baru ini atau kelemarin dengan orang ramai mempersoalkan dengan bertubi-tubi tindakan tersebut ada yang memberikan kecaman ada yang memberikan penjelasan ada yang memberikan penerangan dan sebagainya Malaysia kini dipahamkan insiden yang berlaku pada Sabtu lalu itu melibatkan konvoy perdana menteri Ismail Sabriakun selepas dia melancarkan program aspirasi keluarga Malaysia di Plaza Angsana di Johor Bahru rekaman disc board atau disc cam menunjukkan ambulance swasta itu dengan siren dibunyikan ditahan untuk memberi laluan kepada konvoy itu dimuat naik ke media sosial semalam seorang sumber daripada pihak penguatkuasaan berkata ambulance tersebut ditahan kerana konvoy tersebut yang bergerak dari arah Taman Tasik telah masuk ke jalan utama dengan kelajuan tinggi dari Jejambat dengan ini menurut laporan ini sumber itu berkata jika ambulance itu dibenarkan meneruskan perjalanan ia berisika bertembung dengan konvoy di depannya namun katanya lagi ambulance itu diberi keutamaan berbanding kenderaan lain dan dibenarkan meneruskan perjalanan terlebih dahulu selepas konvoy berlalu Malaysia kini telah menghubungi ibu pejabat polis Bukit Aman berhubung insiden ini dan pihak polis menyambungkan pertanyaan kepada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Jabatan Trafik Jabatan itu belum memberi maklum balas Ketua Polis Johor Kamarul Zaman Mamat ketika dihubungi berkata satu kenyataan akan dikeluarkan oleh ibu pejabat polis daerah IPD Johor Bahru Utara ketika pelancaran program aspirasi keluarga Malaysia minggu lalu Ismail Sabri menegaskan kepentingan kestabilan politik terut hadir di acara itu adalah penyandang Menteri Besar Hasni Muhammad yang juga pengurusi BN Johor kunjungan Ismail Sabri di tengah kempen PRN Johor pengundi akan membuat pilihan pada 12 Mac ini pada Disember lalu sebuah ambulans juga turut ditahan di hulu langat Selangor bagi memberi laluan kepada konvoy Ismail Sabri juga ketika dia melawat kawasan yang terjejas akibat banjir setelah bahasa rakaman video insiden itu tular polis Selangor menjelaskan langkah itu dibuat atas faktor keselamatan nyawa boleh tunggu VIP jalan dulu malu apa bosku kata di dalam picture twitter yang telah tular sekarang ini dan video ini sebenarnya dipetik daripada soswansa melalui tweet beri hal konek rakyat dengan tanda konek rakyat jadi itulah dia sebenarnya yang berlaku video yang tular dimana sebuah ambulans ditahan ambulans swasta ditahan di persimpangan jalan utama karena dikhawatiri akan bertembung dengan konvoy perdana menteri menurut sumber konvoy perdana menteri dan mengelak supaya mereka bertembung dan mengelak daripada apa itu bergerak berkelajuan tinggi jadi apa yang kita mau cakap disini adalah tidak adakah SOP baru untuk Malaysia kita tidak persalahkan siapa-siapa dalam insiden ini karena dua-dua penting perdana menteri punya perjalanan pun penting keselamatan beliau pun sangat penting walau bagaimanapun ambulans itu pun sangat penting mana kita tahu di dalam ambulans itu ada pesakit atau ada orang yang perlu dirawat dengan segera satu-dua saat itu menentukan nyawa seseorang sepuluh saat lagilah kalau sampai lima minit lagilah nyawa itu diperjudikan diri Sikohan jadi kita mohon kepada kerajaan supaya menyediakan satu SOP baru karena ini sudah membuatkan rakyat tertanya-tanya telah dipersoalkan dengan begitu hangat dan hebat di media sosial tidak adakah satu SOP yang disediakan oleh kerajaan untuk membuat apa nih penyelesaian kepada hal seperti ini supaya kalau berulang lagi ada SOP yang boleh diamalkan contohnya siapa lebih dahulu siapa yang perlu didahulukan ataupun kalau tidak pun sama-sama diiringi apa salahnya sebahagian daripada pengiring kepada Perdana Menteri itu beralih kepada ambulans untuk membantu ambulans itu pula mendapatkan laluan lebih cepat karena apa yang kita lihat orang-orang VIP lebih banyak ataupun ada pengiringnya tetapi ambulans jarang sekali ada pengiring kadang-kadang dia hanya bersorang dan paling teruk pernah juga tular dalam media sosial ambulans dihalang laluannya oleh pengguna jalan raya yang lain ada yang memang agak tubal orang sahabat cakap tubal bodoh pun ada bebal pun ada goblok pun ada semua ada laluan kecemasan digunakan oleh orang-orang tertentu untuk mau cepat sehingga ambulans yang sepatutnya melalui laluan kecemasan itu tidak dapat menggunakan laluan itu karena adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini sehingga kan ada waktunya yang tular itu ambulans tersebut membunyikan siren sampai dia menggunakan halo untuk memberi amaran memberi laluan beri laluan tapi ada orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab mementingkan diri bayangkan kalau itu keluarga anda jadi sebelum kita berpisah saya hanya mengingatkan kepada kita semua cuma fikirkan kalau orang yang di dalam ambulans itu adalah keluarga kita apakah anda sanggup untuk mensiasiakan 2-3 minit untuk menunggu laluan atau anda akan membuat laluan sendiri ataupun yang mana lebih penting saya tinggalkan kamu dengan satu persoalan apa SOP baru yang perlu kita laksanakan silah tinggalkan komen anda tentang ulasan kali ini perlukah SOP bagaimana SOP untuk menyelesaikan kes-kes seperti ini yang membabitkan rumpungan VIP dengan ambulans silah tinggal langkomen anda kalau kamu setuju dengan saya katakan ya kita jumpa lagi Malaysia kita punya kita jaga sama-sama ulas jangan tak ulas ulas sampai terdengkar bye-bye